Oke, Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Halo everyone Selamat berjumpa kembali di dalam video ini Oke, jadi kita sudah beralih ke bab 2 Yaitu permenam bola kecil Yaitu temis meja Oke, jadi langsung saja kita beralih ke materinya Oke, satu Mengenal permainan tenis meja Oke, jadi Anak-anakku sekalian Mungkin anda sudah tahu apa sih itu permainan tenis meja Tapi kita akan membahas kembali di sini Oke, jadi permainan tenis meja adalah suatu aktivitas permainan Yang menggunakan meja sebagai tempat untuk mematulkan bola Bola yang dipukul tersebut harus meluatinit Yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja Permainan tenis meja memperlukan keterampilan-keterampilan Agar dapat bermain dengan baik Keterampilan tersebut antara lain adalah Pegangan bet dan pekula Oke Analisis keterampilan gerak memegang bet atau pemukul Oke, jadi pemegang bet yang pertama yaitu Pegangan tangkai pena atau penhole grip Oke, jadi pegangannya ini hampir mirip dengan memegang pulpen ya Oke, jadi Pegangan ini digunakan oleh pemain tipe penyerang dan pukulan forehand drive Merupakan basis atau satunya selama dalam pertandingan Oke, jadi kesalahan-kesalahan sering terjadi ketika melakukan permainan tenis meja Dengan menggunakan pegangan bet dan penhole grip yaitu Sering terjadi ketika memegang bet dalam tenis meja adalah Sikap badan kaku Cara memegang bet yang kurang pas Tidak sesuai peruntukannya Kaki atau badan kurang relax dan seimbang Dan tidak diikuti dengan gerak lanjutan Oke, jadi Cara memegang penhole grip itu kurang lebih seperti ini Oke, lihat dari gambarnya Oke, jadi kedua Pegangan jabat tangan atau second grip Jadi Pegangan second grip ini hampir sama dengan Cara berjabat tangan Oke, jadi Cara melakukan pegangan gripnya itu Pegangan ini menyerupai orang jabat tangan Di sini pun timbul berbagai variasi Misalkan ada yang jari tengah telunjuknya lurus Dan ada juga yang bengkok Sedangkan ketiga jarinya Ketiga jari lainnya itu melingkar pada bagian tungkai Ya, jadi ada yang jari lurus Asal jangan jari tengahnya Oke, perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Ketika memegang bet dalam tenis meja adalah Sikap badan kaku Cara memegang bet yang kurang pas Atau tidak sesuai peruntukannya Kaki badan yang kurang relax dan seimbang Dan tidak diikuti gerakan lanjutan Oke, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini Oke, jadi sekarang kita beralih ke analisis Keterampilan gerak Pemukulan service Oke, jadi Service yang pertama itu Service forehand Atau forehand service Bagaimana cara melakukan forehand service Oke, mari kita simak berbaik Oke, permainan dalam posisi Siap Kedua kaki dibuka selebar bahu Dan lutut ditekuk Lebih kurang dari 45 derajat Badan sedikit condong ke depan Tangan kiri memegang bola Dan telapak tangan terbuka Dan tangan kanan memegang bet yang siap untuk memukul Dengan permukaan bet mengarah ke depan Dengan bahu menghadap ke arah sasaran Dambungan bola sedikit ke atas di depan badan Pada saat bola turun dari titik tertinggi Lambungan Ayungkan bet ke depan lurus Dengan permukaan bet mengarah ke depan Bola dipukul dengan cara memukul Kedalam Dengan bet Oke, jadi kesalahan-kesalahan sering terjadi ketika Anda melakukan forehand service ini Yaitu Dalam permukaan terimu sejajah Sikap badan kaku Cara memegang bet yang kurang pas Tidak sesuai peruntukannya Lambungan bola tidak pas Pukulan bet ke bola tidak pas Kaki badan kurang rileks dan seimbang Dan tidak diikuti dengan gerakan lanjutan Oke, jadi cara memelakukan service forehand Yaitu kurang lebih seperti ini Lihat pada gambarnya Oke, jadi kita lanjut sekarang ke analisis Kita pilih gerak pukulan service Sekarang kita Beralih ke backhand service Atau service backhand Jadi tadi kita sudah membahas tentang Service forehand Sekarang kita beralih ke backhand service Oke, bagaimana cara melakukannya? Oke, permulaan ini diawali dengan sikap melangkah Menyamping dengan kaki kanan agak ke depan Berat badan di kaki kanan Badan agak condong ke depan Tangan yang memegang bet Menyelang di samping badan Siku ditekuk Punggung lengan bagian luar Mengarah ke depan tangan Tangan kanan memegang bola Di depan atas dada Bola dipukul ke depan Menggunakan punggung bet Dengan mendorong ke depan Hingga bola memantul Dan menyeberangi net Gerakan lanjutan atau follow truck Sangat diperlukan agar siap Untuk melakukan pukulan berikutnya Oke, jadi backhand dan forehand service ini Hampir sama cara melakukannya Yang membedakan dari backhand dan forehand ini adalah Permukaan bet yang digunakan Ada yang bagian belakang dan bagian depan Oke, jadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Ketika Anda melakukan backhand service ini Yaitu badan yang kaku Cara memegang bet yang kurang pas Tidak sesuai peruntukannya Lambungan bola tidak pas Pukulan bet bola ketidak pas Kaki atau badan yang kurang relax Dan seimbang Dan tidak diikut dengan gerakan lanjutan Oke, jadi lihat Pada gambarnya Service backhand kurang lebih seperti itu Oke, kita beralih ke analisis Ketarang pilang gerak pukulan forehand Tadi kita sudah melakukan service Sekarang beralih ke pukulan Pukulan bunga ada dua Backhand dan forehand Oke, jadi kita Pertama melakukan service forehand Yaitu dengan cara Posisi siap Kaki kiri dengan kaki kanan di belakang Pandang angkara Datangnya bola Bet di depan samping badan Persentuhan terjadi di depan badan sebelah kanan Sesarang adalah meja daerah Belakang silang Oke, jadi Cara melakukan forehand yaitu Bola yang dilambukan yaitu agak silang Jadi kita sekarang berlari ke Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Ketika pukulan forehand tenis meja adalah Sikap badan kaku Langkah kaki atau footwork Yang kurang pas Tergesa-gesa Kaki badan yang kurang relax Dan seimbang Dan tidak diikut dengan gerakan lanjutan Oke, jadi sekarang kita Berlari ke Keterapilan gerak pukulan Backhand Jadi Keterapilan gerak pukulan Backhand dan forehand itu Hampir sama Oke, jadi Cara melakukannya yaitu Seperti ini Posisi siap Kedua kaki terbuka Selebar bahu Lutut sedikit ditekut Badang sedikit Condong ke depan Pandangan ke arah bola Tangan siap untuk memukul bola Dengan membentuk siku 90 derajat Gerakan memukul Segera dilakukan setelah bola Mencapai titik tertinggi Dalam bantulan bola Akan dipukul dari sudut sebelah kanan Dengan sudut pukulan terbuka Dari sebelah kiri Apabila memukul Dengan tangan kanan Artinya Pukulannya menyilang Ke daerah lawan Pada pukulan terakhir Tangan yang memukul Tidak menjulur jauh Tetapi berhenti dengan Membentuk sudut siku 60 derajat Badan tidak beralih Pada kaki Sebelah kiri Oke, jadi Kesalahan-kesalahan Yang sering terjadi Ketika Anda melakukan Pukulan backhand Yaitu Sikap badan yang terlalu kaku Langkah kaki Atau footwork Yang kurang pas Tergesa-gesa Dalam melakukannya Kaki atau badan Kurang relax Sedang seimbang Dan tidak diikuti Dengan gerakan lanjutan Oke, jadi Gerakan pukulan Backhand itu Kurang lebih seperti ini Lihat pada gambarnya Oke Mungkin itulah Tadi Materi Kita tentang Permenambula Kecil Yaitu Tentang dasar-dasar Jadi dapat disimpulkan Bahwasannya Servis Pukulan Yaitu ada Terbagi Terbagi atas dua Yaitu Backhand dan forehand Begitu pula Dengan cara memegang Yaitu cara memegang Penhole grip Dan second grip Oke Jadi sekian Dan terima kasih Selamat berjumpa kembali Di dalam video selanjutnya Oke Jangan lupa subscribe Dan Like and comment Tetap di rumah Dan jangan lupa Bahagia Selamat menikmati